Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Neneng Sulastri saya dari jurusan perikanan 2A nah disini saya akan menyajikan tentang cara pembuatan peta 2 dimensi dan 3 dimensi dengan cara menggunakan aplikasi surfer nah disini sudah tersedia data kemudian kita mencari bujur dulu nah bujur disini ada 126 kita tulis kembali 136 136 dan ini sampai selesai kemudian kita menggunakan mulus sama dengan disini ada 14 berarti 14 dibagi 60 teman-teman jadi hasilnya ini ya sama nah hitung sampai selesai kemudian kita hitung dengan cara seperti ini sama dengan ini ditambah nah kemudian kita mencari lin nah silakan karena disini 1 kita tulis 1 1 ini ini 1 ya terus nah disini 54 nah kita sama-sama yang tadi 54 berarti dibagi 60 disini sama dengan 55 dibagi 60 nah silakan hasilnya nah disini rumusnya sama sama dengan ini ditambah ini disini ini terus ini ditambah eh ini tadi 1 ya 1 nah sama dengan ini ditambah ini ini ditambah ini nah ini hasilnya lakukan sampai selesai nah disini aku tadi udah ngitung nah hasilnya ini nah dari sini ini dari sini kita copy nilai yang ini kita copy kita masukkan ke dalam kita masukkan new find new worksheet ini itu untuk kedalaman bujur 5 untuk lintang itu 1 nah dari data yang tadi kita udah copy kita paste disini terus kita copy juga nilai lintang copy nah kemudian kita masukkan ke worksheet worksheet kita ulangi kita copy kita copy kemudian ke worksheet ke worksheet nah kemudian paste disini kita block semua kemudian file save as disini tulis bingkai bingkai nah kita save save kemudian disini file kita bikin new plot kemudian kita tambahkan bingkai yang tadi kita hitung bingkai bingkai nah kemudian kita digitize kedalaman nih ini base map nah cari pulau nih nah masukkan kemudian cara digitize nya kita perbesar nih kita perbesar nih kita perbesar nih nah kita digitize mulai dari angka terkecil terlebih dahulu disini ada 0,2 nah caranya kita aktifin dulu battery matrix nya terus disini map digitize nah disini kan ada 0,2 0,2 0,2 nih paling terkecil nih misalkan disini koma min jangan lupa kasih min terus disini 0,2 sama di bawahnya min 0,2 nah misal sudah nih nah kita nyari kedalaman 0,4 misal 0,4 0,9 disini ya min sama dengan 0,4 misal disini 0,9 misal ini udah semua dari mulai terkecil yang terbesar kita simpan file nih digitize misal namanya digitize ya nah kemudian simpan ini save 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 misal udah nih nah udah kita kembali aja udah nih terus kita bikin plot baru plot nah yang tadi kita udah digitize itu kita masukkan bingkai bingkai yang tadi bingkai kemudian grid kita grid data kedalaman yang tadi udah kita hitung nah disini kan nih kita hitung kita grid kita grid ya teman-teman data dari kedalaman yang sudah kita hitung ini udah nih data dari kedalaman yang sudah kita hitung kemudian kita masukkan pulau untuk mencari pulau ini pertama kita digitize aktifin dulu digitize net digitize kemudian misalkan ada titik sini titik sini titik sini kita buat pulau pulau udah nih nah misalkan kita kopas copy maksudnya copy dulu terus ke bawah nah kita paste nah ini di copy nih copy misalkan copy kita ke bawah misalkan disini paste nah udah sama-sama udah nih website simpan set pass ini nama kita apa misalkan digitize set nah setelah semua udah selesai kita bikin plot baru file new plot kita masukkan kedalaman yang tadi kita udah udah cari kedalaman kita cari kita cari ya teman-teman oke Barnes oke oke yuk yo law 2 ulang 6 6 cintan control a 물 per week kemudian kita warnai warna hijau kemudian kita cari lagi kemudian cari warna kita cari yaitu warnanya bateri metri bateri metri sedangkan teman-teman kemudian kita cari mata angin misalkan disini cari ini dua bin 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 dan si simpan terus tetap berbesar kemudian kita gunakan simbol sesuai api yang kamu dengarin kan kita cari selesai semuanya tadi kita cari kita cari Terus kita membuat tiga dimensi 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 Kita cari warnanya itu Batrimetri Cantik kan? Cantik Terus kita bercantik Nah sudah Cantik kan? Kemudian kita cari scale by Scale by Kemudian kita Jangan lupa Arah mata angin Berserta nama Tiga dimensi Sudah Oke Kita ubah Sudah Kita berdosa Kemudian Simbolnya Sama-tiga Kita Sama-sama Sama-sama Sudah Sudah selamat menikmati jadi ini 2 dimensi ini 3 dimensi terima kasih atas terima kasih kurang dan lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih